Halo pemirsa persyus semuanya, dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Jimmy Wahyudi, sebentar lagi kita akan terhubung dengan Terima kasih mas Jimmy Wahyudi Itu hanya target sendiri mungkin ya Ya untuk target apa? Ya target saya minimum sekarang kan 120 ribu suara untuk di PRRI Terus itu jangan lupa Yang ada tuh? Untuk sosialisasi? Sosialisasi ya pasti kita turut bawah ketemu dengan masyarakat Kita minta buatin aspirasi ke masyarakat Itu memang klisel lah ya, tapi mungkin yang perlu ditekankan itu Kita membuat satu sistem namanya RIP Bersih Transparent Profesional Jadi membuat satu media komunikasi antara masyarakat dan Dewan Dan juga membuat transparan Artinya nanti masyarakat juga punya transparan Jadi mengenai misalnya bantuan sosial, apa saja yang ada di Dewan, segala macam Jadi mempunyai akses ke sana Supaya bisa menciptakan bersih Ada yang bersih, jadi BTP Ada BTP Setelah itu kecamatanya ada sepuluh Ya kita bilang ya memang Kita dengan waktu yang sempit ini Kita upayakan semaksimam mungkin Yang paling pentingnya adalah bahwa Masyarakat sendiri memperjuangkan haknya mereka Jadi mereka tahu Kan itu dari tahun ke tahun ini sebetulnya Mencari Dewan itu apa sih gitu ya Kadang-kadang saya juga berpikir ya Kadang-kadang masyarakat itu banyak yang masih peduli Dan juga mungkin tidak peduli Kita memperjuangkan Supaya kepercayaan tanda masyarakat Di Dewan itu bisa naik kembali Kita juga berharap Kalau saya ya, saya tidak tahu teman-teman lain Saya ingin punya keterbukaan akses Dimana kita juga menciptakan suatu sistem generasi baru itu Juga bisa ikut andil Kalau aksesnya susah Misalnya saya tanya nih teman-teman disini Komisi 1 itu tugasnya apa Mungkin tidak banyak yang tahu gitu Komisi 2 apalagi masyarakat Bagaimana bisa mencintai wakil rakyatnya Kalau mereka tidak dapat tugas wakil rakyatnya Ini yang saya ciptakan sebagai satu media Nanti mau punya akses Untuk mendapatkan informasi-informasi seperti itu Kalau mencintai dengan relawan gimana bang? Ya pasti kita semua Kita pasti semua relawan juga kita ikut Diikutkan semua yang penting Siapapun yang men-support kita ya pasti Saya tuh mengatakan bahwa Bukan support saya dalam arti pribadi Tapi kita sama-sama men-support program Yang saya canalkan untuk Jakarta Timur Harapan kedepannya Ya harapan kedepannya ya kita sama-sama Mempunyai satu tugas ya Menurut saya ya sebagai warga negara Indonesia Satu adalah kepercayaan publik Yang harus semakin tinggi Bukan semakin rendah Itu agar tanggung jawab kita semua Kalau saya sebagai Dewan otomatis Saya ingin supaya kepercayaan masyarakat Kehadap Dewan itu tinggi Makanya saya membuatkan satu sistem yang Semoga bisa mengangkat kepercayaan Dewan Masyarakat kehadap Dewan Oke Jadi pilihlah orang yang benar-benar Menurut masyarakat Itu penting Bukan hanya karena iklan Bukan hanya karena lucu-lucu segala macam Tapi masyarakat itu Harus apa namanya Bukan diajarkan ya Tapi memberikan satu gambaran kepada masyarakat Bahwa sebenarnya Mencari seorang pemimpin apa dulu Jadi mungkin kalau masyarakat mencari seorang pemimpin Misalnya saya ingin pemimpin yang pintar Saya ingin pemimpin yang adil Saya ingin pemimpin yang bisa membereskan korupsi Jujur hukum Indonesia Nah itu dulu Kita belajar ya Menjadikan stand-up itu dulu Baru kemudian Kita melihat calon-calon kita ini Mana kira-kira dari calon kita ini Yang sesuai dengan Harapan integritas dan harapan kita sendiri Itu yang saya tekankan ke masyarakat Begitu juga dengan milenia dan genset Ya tolong lihat kira-kira Seperti apa sih Pemimpin yang mereka idamkan Dan jangan lupa dengan belajar dengan sejarah Ya makasih ya Masyarakat kalau saya bawa Pilihlah saya Jika masyarakat ingin Mempunyai satu sistem transparansi dan profesional Dimana masyarakat bisa berkomunikasi Memberikan aspirasi Dan mempunyai akses informasi-informasi Agap Dewa Itu jadi yang saya tawarkan kepada masyarakat Jadi pilih saya kalau mau tahu Nomor 5 Terima kasih Terima kasih Terima kasih